Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Gorontalo mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi pemantau pemilu menjelang tahapan pemilu tahun 2024 di Kota Gorontalo Jumat 10 Jodi. Melalui pembukaan pendaftaran ini, Bawaslu berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu di Provinsi Gorontalo. Untuk itu, Bawaslu memfasilitasi individu yang ingin memantau pemilu untuk dapat bergabung dengan Lembaga Pemantau Berpadan Hukum. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar saat konferensi pers mengatakan, Lembaga pemantau harus bersifat independen, mempunyai sumber dana jelas, mempunyai kompetensi sebagai pemantau pemilu, dan terakreditasi oleh Bawaslu sesuai wilayah pemantauan. Ya, saya kira berdasarkan pemilu atau pengalaman pemilu sebelumnya, ada kurang lebih 14 lembaga pemantau yang mendantarkan diri sebagai pemantau di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Nah, oleh karena itu, tentu setelah informasi ini kami sampaikan, kami meyakini akan banyak masyarakat yang akan berpartisipasi menjadi pemantau pemilu. Selain itu, Bawaslu Provinsi Gorontalo juga akan menyediakan meja layanan pemantau pemilu 2024 untuk mempermudah komunikasi antara Bawaslu dengan pemantau yang merupakan mitra strategis pemilu. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solehin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sesuai dengan persyaratan yang ada di Bawaslu.